Intro Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Laode Ahmad P. Bulombo berharap peserta lomba desa kelurahan tahun 2024 yang berkinerja baik dan berprestasi tidak hanya menjadi sejarah tetapi bisa menjadi mentor bagi desa kelurahan lainnya sehingga menjadi contoh bagaimana menjadikan desa yang maju, mandiri, sejahtera, dan bahagia. Hal tersebut disampaikan Laode saat memberikan sambutan serta membuka secara resmi pemaparan calon juara lomba desa tingkat regional tahun 2024 selasa 17 September 2024 di Ruang Paramananda, Gedung C Kantor Dirjen Bina Pemdes Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan Dirjen Bina Pemdes Laode Ahmad P. Bulombo dalam kesempatan itu mengatakan pemaparan calon juara lomba desa tingkat regional tahun 2024 sebagai ajang pembuktian kepala desa maupun lurah untuk membuktikan bahwa desa atau kelurahannya layak mewakili daerahnya Laode menambahkan kementerian dalam negeri bersama kementerian lembaga lain berupaya adanya atensi dari pemerintah pusat untuk memberikan insentif bagi kinerja pemerintah desa yang berhasil membuat terobosan inovasi di daerah Lomba desa di tahun 2024 ini sebetulnya hampir sama dengan lomba-lomba desa di tahun-tahun sebelumnya mungkin di tahun ini ada sedikit kemajuan-kemajuan tentunya bahwa kementerian lembaga tentu bersama dengan pemerintah pusat yang lain kementerian lembaga mengupayakan adanya atensi dari pemerintah pusat kepada terobosan inovasi dari daerah kita menggagas untuk diberikan insentif misalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kinerja pemerintah desa jadi kita berharap bahwa desa ataupun kelurahan kalau kali ini desa jangan sampai setelah mengikuti lomba hanya menjadi sejarah saja hanya menjadi riwayat tidak ada lagi kemajuan-kemajuan baik menjadi mentor buat desa sebelahnya buat kemudian kecamatan yang lain atau di kabupaten yang lain atau mungkin di provinsi yang lain sehingga kami sudah pernah mengugaskan Pak Direktur terkait Pak Noval tolong di tracking 10 atau 20 tahun terakhir desa-desa yang pernah menjadi juara lomba minimal di tingkat provinsi atau bahkan tingkat nasional sehingga dengan demikian kita berharap kepada desa-desa yang sudah berkinerja baik, berprestasi sesuai dengan depresor atau penilaian yang sudah dilakukan baik tingkat kabupaten, kota, provinsi dan pusat ini bisa menjadi contoh bisa menjadi contoh melihat bagaimana memajukan desanya bagaimana memampukan desanya sehingga betul-betul tercapailah desa yang ditestakkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera tentu desanya harus bahagia Sementara itu Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa Data dan Evaluasi Perkembangan Desa Muhammad Noval mengatakan pemaparan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan lomba yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang valid tentang desa dan kelurahan Bapak Ibu yang saya hormati maksud dan tujuan dari pelaksanaan pemaparan calon juara lomba desa ini dan kelurahan adalah untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi real di desa dan kelurahan yang disampaikan langsung oleh Kepala Desa dan Lura Bersangkutan yang juga disertai oleh stakeholder desa kelurahan serta tim pendamping supra desa baik dari kabupaten maupun provinsi Hal senada juga disampaikan oleh salah satu dewan juri guru besar UIN Syarif Vidaya Tuloh Jakarta, Amilin dirinya berharap kepada desa yang menjadi juara Jangan berpuas diri Tetap melanjutkan yang menjadi keunggulan di daerahnya Harapannya bagi semua desa yang ikut lomba ini itu kan ada program pasca lomba tuh jadi tidak hanya berhenti sampai disini mereka tidak puas dengan capaian apa yang sudah diperoleh hari ini tapi terus melakukan going concern ada continuity, keberlanjutan sehingga tidak akan pernah ada merasa puas dengan prestasi yang diperoleh saat ini dan menjadi role model yang ada desa-desa di seluruh Indonesia Sebagai informasi di hari Selasa 17 September 2024 yang mengikuti pemapanan lomba desa dan kelurahan tahun 2024 adalah wilayah 1 dan 2 Di antaranya desa Tanjung Haro, Sikabu-Kabu, Padang Panjang Kecamatan Luwak, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau Desa Bumidaya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur Desa Parang Tritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi Darah Istimewa, Yogyakarta Serta Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali Sedangkan untuk calon juara lomba desa kelurahan wilayah 3 dan 4 mengikuti pemaparan di esok harinya hingga penutupan di hari Jumat tanggal 20 September 2024 mendatang Dari Jakarta TV Bina Pemdes melaporkan Dari Jakarta TV Bina Pemdes Dari Jakarta TV Bina Pemdes